Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara, Edisi Hari Minggu Biasa, Pekan ke-26. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Mateus 21 ayat 28-32. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mendengarkan sabda Tuhan untuk semakin menghayati iman kita kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin disampaikan dalam sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk menyadari. Sebagai manusia yang dalam hidup kita harus bertanggung jawab, namun hal ini tidak berarti kita melulu memikirkan diri kita sendiri. Lewat sabda Tuhan hari ini, bacaan-bacaan yang kita dengar bersama, kita disadarkan bahwa dalam kehidupan bersama yang tidak mengandung sikap egois, tapi sikap yang hanya mau memikirkan tidak hanya diri kita sendiri, tapi sesama kita. Itu artinya kita mau berbelah rasa, kita mau bersolider dengan sesama kita, sikap mau mengerti dan menghargai. Merupakan jalan bagi setiap kita untuk mencintai Tuhan kita. Sebagaimana yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan yang begitu berbelas kasih, yang murah hati kepada kita. Dan siapa saja dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu bagaimana kita bisa mewujudkan sikap kita berbelah rasa, bersolider dengan orang lain. Kita bisa mulai dari keluarga kita masing-masing. Kita mencoba untuk memperhatikan pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita. Apa yang mereka butuhkan? Kita mencoba untuk penuhi, dan juga lewat sikap kita yang mau mendengarkan, mau menghargai. Lebih-lebih di masa pandemi ini, di mana anak-anak belajar di rumah. Kita sebagai orang tua diajak untuk menjadi guru, yang harus dengan penuh kesabaran, perhatian kepada anak-anak kita itu. Itu salah satu contoh kita mau peduli, berbelah rasa, dan bersolider dengan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu ungkapan bela rasa kita mulai keluar dari keluarga dan lingkungan hidup kita, dengan masyarakat sekitar. Di masa pandemi ini menjadi panggilan kita semua, untuk saling bergotong-royong, memperhatikan satu sama lain. Lebih-lebih saudara-haudari kita yang membutuhkan uluran kasih kita. Maka mari kita wujudkan cinta kita kepada Tuhan, lewat cinta kita kepada sesama kita. Dan itulah wujud kita mencintai Tuhan. Tidak hanya dalam kata-kata, tidak hanya dalam doa-berdoa saja, namun kita ungkapkan iman kita itu dalam perbuatan dan sikap hidup kita. Saudara-haudariku yang terkasih, demikianlah inspirasiku di antara edisi hari Minggu Biasa, Pekan ke-26. Marilah kita wujudkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dalam perbuatan dan sikap hidup kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menerita, seluruh tugas, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.